Hai baik sahabat safety kita akan memperagakan ya untuk membuat gendongan atau sling gendong pada lengan biasanya kasus ini banyak terjadi pada pantat tulang di bagian lengan ya lengan bawah atau lengan atas nah bagaimana cara membuat slingnya kita harus menyediakan buah-buah kain segitiga atau miteler segitiga ya eh buah-buah miteler ini satu kita buat lipat dasar ya satu lagi menggunakan lipat delapan ya lipat delapan sudah saya jelaskan di video yang lalu untuk melakukan seling gendong ya biasanya korban yang patah tulang ini sudah bersama saya ada Chandra ya posisi lengan seperti ini Chandra ya tangan satunya bantu biasanya ya biasanya kalau orang yang patah lengan itu dia boleh menahan sakit ya seperti ini ya jadi posisi korban seperti ini nah kemudian perhatikan kita akan menggunakan ke mitela ya di pada saat perhatikan ujung segitiga atau atap segitiga dan sama kakinya ya ini pastikan berada di siku jadi kalau posisi yang sakit sebelah kanan maka ini yang ujung ini ada di siku sebelah kanan ya seperti ini oke untuk patah lengan untuk seling gendong ya posisi mitela atau lipat dasar kemudian sisanya ya menutup sisi dalam ya tutup wangannya ini wangannya gede ya tutup wangannya kemudian sisanya ya menutup sisanya kosong kemudian pastikan bahwa posisi lengan ini agak terangkat atau ke atas jadi posisinya naik tidak turun kalau turun nanti bagian yang patahnya akan jatuh ya gitu ya posisinya baik kemudian di bagian belakang kita ikat di punggung atau di bagian babunya nah kemudian ini baru seling gendongnya siapkan ya lipat empat ya untuk menahan ya untuk menahan aja sedikit karena untuk menahan atau kontong fiksasi ya bagian yang apa-apa Hai seperti ini kemudian Hai nanti diikat di bagian belakangnya hai 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 demikian Hai cara melakukan Hai sling gendong atau gendong lengan ya untuk patah tulang di lengan bawah atau lengan atas Hai jika ada kain lagi ya boleh diselipkan di bagian bawahnya Hai jika kita punya kain lagi boleh ditopang di bagian bawah seperti ini sehingga posisi ini akan nyaman sekali ya untuk patah tulang pastikan setelah kita lakukan ini kita periksakan ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti foto ronsen memastikan patahnya ada di mana dan kemudian dilakukan nanti tindakan-tindakan untuk memperbaiki atau menyembuhkan patah tulangnya Hai demikian cara melakukan pertolongan untuk membuat sling gendong ya patah lengan bawah atau lengan atas Hai terima kasih sudah menonton dokter safety channel Hai demikianlah video dari kami jangan lupa like subscribe comment di bawah dan aktifkan lonceng untuk melihat video-video terbaru dari kami Hai terima kasih sudah menonton dokter safety channel hai 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 Terima kasih.